Nah ini masih terkait dengan Batubara nih Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Menyerap aspirasi dari perwakilan masyarakat Batanghari terkait Problematika angkutan Batubara yang tak kunjung usai Proses penyelesaiannya nih Sehingga masyarakat jenuh dan meminta kepastian atas apa yang sudah dijanjikan pemerintah selamu nih Mudah-mudahan apapun aspirasi dari masyarakat Biso terlaksana nih Gimana pantauan nih? Ini dia pantauan Bang Jek Anggota DPRD Provinsi Jambi menggelar audiensi bersama puluhan tokoh masyarakat Kebupaten Batanghari Terkait persoalan angkutan Batubara Audiensi digelar di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi Senin 14 November 2022 Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Serta anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya Elvi Sina dan Rusti Kedatangan puluhan tokoh masyarakat Kebupaten Batanghari itu didampingi Ketua DPRD Kebupaten Batanghari Anita Yasmin Dalam kesempatan ini Edi Purwanto menyebut bahwa kedatangan masyarakat untuk mengeluhkan persoalan angkutan Batubara yang hingga dengan saat ini belum terselesaikan Sementara di lapangan, masyarakat merasakan dampak kemacetan hingga mengganggu perekonomian masyarakat Terhadap hal ini Edi Purwanto kembali meminta dan menegaskan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Untuk melaksanakan surat edaran gubernur dan dilaksanakan dengan tepat dan tidak memandang bulu Karena surat edaran itu harus dilaksanakan OPD Sudah kita panggil dan ada beberapa kesepakatan yang kita bikin Harapkan kita SE Gubernur dilaksanakan aja dengan tepat gitu Jangan-jangan memandang bulu lagi Karena SE itu kan harus dilaksanakan oleh OPD Nah masalah nomor lambu dan sebagainya itu juga kan sudah lama kita diskusikan Hanya ini kita tutup politiknya gitu bukan-bukan saja Jangan sampai reaksi ini semakin besar, semakin luas seperti itu Kami kan sudah capek untuk menemuk-nemuk Untuk memberikan solusi-solusi sementara gitu Artinya kan gak mungkin ini juga bisa kita berikan janjiannya terus gitu Jadi artinya ini mohon Pak Gubernur Kemudian Pak Pertabusan juga merespon Masuk-masuk yang mereka inginan mereka masalah ini Rian Chen Chen, Jik TV, melaporkan